Langkah politik Kaisang pun jadi sorotan, berhasil menjadi Ketua Umum PSI dalam proses serba kilat. Jalan politik Kaisang pun dipertanyakan memilih bergabung dengan partai yang berbeda dengan keluarganya. Lantas, akankah kehadiran Kaisang di PSI merubah peta politik Jelang Pilpres 2024? Langkah politik Kaisang pun menjadi sorotan. Berhasil menjadi Ketua Umum PSI dalam proses serba kilat, jalan politik Kaisang pun dipertanyakan memilih bergabung dengan partai yang berbeda dengan keluarkannya. Banyak yang menilai dengan manuver Kaisang ini menggabarkan bahwa dukungan keluarga Presiden Joko Widodo tidak sepenuhnya ke BDI Perjuangan. Kaisang itu tentu saja bagian dari yang tidak terpisahkan dengan keluarga Presiden. Dia menjadi sentral, pemimpin negara, pemimpin bangsa, dia salah satu anak tercintanya. Kira-kira begini, ya semuanya anak tercinta. Kita sebetulnya punya visi, punya pandangan, punya idealisme. Siapapun yang berkuasa, itu jangan dululah anak-anaknya itu masuk di lingkaran bisnis inti. Anak-anaknya masuk di kekuasaan inti. Itu bertentangan dengan idealisme kita pada saat kita menggelurakan. Kita ikut. Saya memang sudah wartawan pada saat itu, tapi bersama-sama mahasiswa, teman-temannya Pak Habib ini ya, ikut bersama-sama menggerakkan mahasiswa, ikut orasi di Senayan sana itu dalam rangka penumbang rezim yang kakak ini. Pak Prabowo berulang kali menyampaikan di depan kami juga, mengapresiasi anak-anak muda yang mau terjun ke politik. Karena apa? Terjun ke politik seperti Gus Koy ini, ya sejak muda, berarti kan dia memiliki idealisme. Ada keinginan yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyat banyak. Dan juga di saat yang sama, dia pasti melakukan pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Daripada sekedar menghidupi diri dan keluarganya sendiri, dia mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya itu untuk orang banyak. Itu sebuah idealisme yang bagus. Dan kita harus hargai kepada siapapun, anak muda, siapapun. Terus soal dinasti, di konteks internasional, nggak ada masalah juga kok. Di Amerika banyak anak gubernur, anak presiden juga berpolitik. Di kita, ya seperti disampaikan Gus Koy, hampir semua pakai politik kok, nggak ada masalah juga kok. PSI memang sejak awal telah mendeklarasikan dukungan terhadap Gajar Pranowo. Namun belakangan, justru tampak di publik kementeraan antara PSI dan Prabowo Subianto. Benarkah kehadiran Kaisang di PSI menjadi jembatan berhubung untuk politik Jokowi? Cuma kalau kami menawarkan posisi, bukan posisi ya, menawarkan satu relasi yang egaliter. Ketika ke Pak Prabowo, kita punya track record memuliakan, menghormati mitra-mitra koalisi. Jadi kita tangan terbuka, warm welcome, bro Kaisang dan bro sis PSI lainnya bergabung. Kita akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berjuang bersama-sama, memastikan Pak Prabowo Presiden, dan berikutnya memastikan Indonesia semakin panjang. Ketika seseorang menjadi pemimpin, maka dia harus menghindarkan potensi-potensi yang kemungkinan bisa disalahgunakan secara langsung atau tidak langsung. Nah, potensi-potensi itu antara lain adalah orang-orang yang ada di keluarga terdekatnya ketika ikut terlibat pada bisnis, pada kekuasaan, lebih dari 80 persen, mungkin bahkan 90 persen, itu ada potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan bapaknya dalam rangka kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan politik. Itu tidak sah, tidak sehat, itu tidak clean, itu tidak toyibah, itu tidak bersih, itu syubhat. Namun sejatinya arah politik tidak bisa ditebak. Bisa jadi, kebijakan politik Kaisang sebagai Ketua Umum PSI justru membawa gerbong PSI satu arah dengan pilihan keluarga besarnya, yaitu masuk dalam koalisi pendukung gajar Pranowo. Tim TV One menggabarkan.